Assalamualaikum pemirsa, berjumpa kembali di channel youtube Dapur Diza Di video kali ini saya ingin berbagi resep muffin coklat yang enak Nah gimana cara bikinnya? Tonton terus videonya sampai habis ya Langkah pertama kita campur dulu bahan yang kering Kita sediakan saringan ya Ada tepung terigu segitiga Kemudian ini kita ayak Lalu susu bubuk Maizena Dan coklat bubuk Kita ayak ya Kemudian kita masukkan gula pasir Soda kue dan garam Lalu kita aduk sampai tercampur rata Jika sudah rata kita sisikan dulu Selanjutnya kita campur bahan yang basah Di sini ada dua butir telur Margarin yang sudah dicairkan Air Dan susu cair Ini kita aduk sampai tercampur rata ya Setelah bahan basahnya sudah tercampur rata Kita bikin cekungan di tengah adonan kering seperti ini Kemudian kita tuang campuran bahan basah ke dalam adonan kering secara bertahap Kita aduk perlahan saja ya Sekedarnya saja asal tercampur rata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah tercampur rata seperti ini Terakhir kita masukkan potongan coklat batang Kita potong kotak-kotak kecil seperti ini Supaya nanti rasanya coklat lebih berasa ya Kita aduk lagi pelan-pelan Saya kira sudah cukup Langsung saja kita masukkan ke dalam cetakan muffin Kita tuang adonan ke cetakan sampai 3 per 4 cetakan Jangan sampai penuh ya Khawatir nanti meluber Setelah kita tuang adonan ke cetakan Lalu kita beri coco chip di atasnya ya Ini siap kita oven Ovennya tadi sudah dipanaskan terlebih dahulu 10 menit Kemudian kita oven selama 25 menit Dengan api atas bawah dan suhu 180 derajat celsius Oke Muffin coklat sudah siap dinikmati Mudah banget kan Cara bikinnya Hanya cukup diaduk-aduk saja Lalu di oven Kita bisa menghasilkan muffin yang enak Ini permukaannya kering Teksturnya padat tapi lembut ya Silahkan dicoba di rumah Jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini Silahkan like dan share Dukung channel Dapur Diza Dengan cara subscribe Agar kami selalu menyajikan informasi resep Yang bermanfaat buat Anda Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum